Oke, tapi let's say ada orang yang pengen join, tapi benar-benar sama sekali nggak ada basic untuk berbahasa Inggris, tapi dia pengen join Itu gimana kalau dari kalian? Apakah kalian juga akan menawarkan untuk mengajarkan? Oke, mungkin aku sebelumnya mau sampein sedikit gitu tentang belajar bahasa Inggris karena kebetulan belajar aku kebetulan juga di bahasa Inggris ya jadi ada sedikit lah pengetahuan yang bisa di-sharing Basically kalau kita belajar itu, kita ada namanya input, ada namanya output Input kan berarti yang masuk, output yang keluar ya Kayang Oke Dan di bahasa itu ada namanya listening, reading, writing, speaking gitu Inputnya adalah reading sama listening gitu Jadi kan kalau kita reading yang masuk adalah gambar atau bentuk tulisan Misalnya kita ngomong conscious gitu Ya bentuknya conscious itu ajaannya seperti itu Itulah yang masuk ke we have like a brain box gitu, memory box gitu Terus kalau listening, berarti yang masuk adalah bunyinya Bunyinya kayak gitu When we say advertisement, oh itu yang bunyinya advertisement gitu Nah, outputnya berarti ya gitu Kak Kalau kita baca, sering baca, nanti outputnya adalah kita tipe orang yang lebih enjoy nulis Atau kemampuan kita lebih baik dalam menulis Kalau kita lebih seneng listening, outputnya adalah speaking Jadi itu hukum alamnya Kak, kayak gitu Seperti itu Nah, jadi dengan adanya pengetahuan teknik seperti itu Jadi ketika kita belajar dengan metode yang ada, kita coba untuk bisa nge-adjust gitu Oh si orang ini kemampuannya bagus di mana? Kemampuannya lebih baik di mana? Nah, jadi dengan seperti itu, saya yakin sih Walaupun pertemuan kita tuh cuma kayak sejam, satu setengah jam setiap minggu Tapi ada sedikit pengetahuan yang bisa dilihat Ah, ICICIC Oke, jadi kayak semacam ya tidak benar-benar secara gamblang untuk mengajarkan Tapi ya bagaimana output dan input yang orang itu terima aja ya Ketika mengikuti aktivitas kalian atau kegiatan kalian Wah, itu menarik banget Bahkan kalau saya sering nanya teman-teman gitu Eh gimana presentasi, bukan presentasi Kegiatan kita malam ini gimana atau sebelumnya gimana Mereka tuh sebenarnya gak sadar, kalau sebenarnya aku tuh ngajarin mereka Iya, jadi kayak enjoy banget Kita kayak sambil ketawa-ketawa, apa segala macam Bahkan kalau fun fact-nya aku ini gak bisa writing Sama sekali gak bisa Karena sebenarnya aku lebih banyak dengar dan speaking Jadi kemarin tuh kalau nulis bahasa Inggris Apalagi kemarin yang disuruh nulis resolusi 10 Kayak mana cara nulisnya Aduh, ini tulisannya gimana Jadi sampai berapa kali nanya ke teman, ini gimana Oh itu salah tulisannya begini Dan secara langsung itu suges Iya, benar-benar Oh wow, interesting sebenarnya Menarik-menarik Jadi orang jadi tidak merasa tertekan ya Untuk mengikuti perkumpulan karnia kalian Apalagi kayak, aku bakal diajari Aku merasa tertekan gitu-gitu Aku takut malu, aku takut gak bisa But no, you guys just talk and talk about things with different team Terus habis itu jadi enjoy Dan akhirnya secara tidak langsung orang itu langsung menerima Dan akhirnya menyerap apa yang kalian lakukan disitu Oh wow, that's really amazing Ya, baksel Iya, hidup baksel Hidup baksel pokoknya Adalah tinggalnya kayaknya di beli papan tengah ya Utara Kita adalah balik papan utara vibes Balik papan utara vibes Tetap kita baksel pride lah Betul Oke, tapi bisa diceritakan momen kayak pertemuan favorit kalian Maksudnya kayak semacam waktu kalian pertemuan Apa nih yang kalian suka pada saatnya Oke, jadi pertama kalinya Mungkin ini kan ada program nih sebelumnya Jadi untuk program mungkin bisa dijelaskan sama kak Evin ya Karena programnya bagus banget kemarin tuh kak Oke Cuman yang bikin aku tertarik untuk join itu Pada saat ada virtual meeting Sama mereka ini ada terjun ke kampus dan juga sekolah Oke Jadi karena awalnya kan kita mikir kayak Cuman coffee meet English doang kan Jadi kayak cuman di coffee Tapi ternyata mereka tuh terjun Dan juga terjunnya tuh gak cuman ke kampus sekolah Tapi ke tempat-tempat umum Dan itu kayak wah seru banget ternyata Nah terus dari situ juga pada saat virtual meetingnya Itu ada ngundang orang asing Jadi mereka ini punya link untuk ngundang kayak orang-orang dari Jerman Jadi kita tuh ngobrol langsung dengan mereka Dan itu kayak wah menarik sekali Kita bertemu dengan beberapa orang dengan beberapa aksen yang berbeda Oh aksen, oke Itu hal yang buat aku pertama kali kayak Wah bagus banget nih Dan pas aku ikutin di virtual meetingnya Kayak enjoy banget Jadi gak cuman kayak bener-bener Kita tuh ngobrol Gak belajar Dan juga ngobrol sama orang luar negeri tuh kapan lagi ya Kita ngobrol sama bule ya Karena sorry to say di balik papan Banyaknya orang-orang Cindo Oh wow Jadi kita Jadi kita kalau mau ngobrol sama orang bule tuh kan jarang banget ya Apalagi yang bule banget Jadi pas disitu tuh kayak wah Berkesan banget nih New experience ya pastinya Dan dari situ mulai untuk terjun ke Untuk offline meeting Oke oke Oh berarti Ikut terjun langsung dalam dunia sosial juga Iya bener-bener Dan ya itu juga merupakan salah satu Apa ya Objektif dari komunitasnya Selain Dari segi soft skill lah ibaratnya Kita juga pengen meningkatkan Rasa Apa ya Rasa sosial Ya sosial aktivitinya gitu Karena ya itu Aku sendiri dari Aku ngeliat dari Diri aku gitu Karena belakangan ini Apalagi karena Covid gitu Jadi kok malah aku kayak Tidak bergaul sama sekali gitu Bahkan sempet aku beberapa bulan tuh yang kayak On my Saturday night too I did nothing Aku takut ansos gitu loh Tiba-tiba aku takut Di prescribe ke psychiatrist gitu Kayak aku harus keluar deh gitu Jadi kayak Dan aku bersyukur banget Temen-temen yang mungkin awalnya kayak Pemalu Mau ngobrol gitu Di public gitu Udah berapa kali ketemu tuh kayak Wah I see your true color Kayak gitu loh Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya